Lalu Pasir Langga Hartarto ini mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Siapa pengganti Ketua Umum Golkar selanjutnya, Saudara? Kita bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang telah bergabung di Kompas Malam. Saya sapa ada Mas Andi Sinulingga, politisi Partai Golkar, dan juga ada pengamat politik dari UNER, Mas Erlangga pribadi. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Andi dan juga Mas Erlangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Yashir. Waalaikumsalam. Oke, ini saya ke Mas Andi Julu nih. Mas Andi, ini pasca Erlangga Hartarto ini mundur sebagai Ketum ini, yang menguat adalah nama dari Bahlil Hadalia, apa gitu? Iya, yang saya dengar juga begitu. Ada beberapa nama-nama yang muncul, yang memang juga kader-kader potensial Partai Golkar, seperti Pak Bambang Susatyo, Pak Agus Gumiwang, termasuk Pak Bahlil, dan bahkan ada nama-nama lain juga yang siap berkompetisi. Saya emang kalau kita mendengar arus kecenderungan. Mas Andi? Oke, Mas Andi? Oke, kita perbaiki audio dengan Mas Andi Sinulengga. Saya ke Mas Erlangga. Mas Erlangga? Ini tadi sempat kita dengar ya, tadi yang disampaikan oleh Mas Andi ini, nama banyak nama yang akhirnya menguat untuk menggantikan posisi Erlangga Hartarto sebagai Ketum, Ketua Definitif gitu. Kenapa akhirnya nama Bahlil Hadalian ini lebih mengerucut, ataupun lebih kuat begitu, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Andi? Iya, kalau saya melihat tadi berdasarkan pada apa yang diutarakan oleh Erlangga sendiri, bahwa mundurnya beliau terkait untuk menjaga keutuhan partai. Kalau kita melihat logika dari ucapan Pak Erlangga, itu artinya bahwa ada kontestasi di internal partai, sehingga jalan untuk menjaga keutuhan partai adalah mundurnya Pak Erlangga. Logikanya kan seperti itu. Kontestasi atau perebutan kekuasaan dalam tanda kutip? Iya, kontestasi bisa, salah satunya bisa mengarah pada perebutan kekuasaan. Dan jalan untuk menjaga stabilitas dan harmonisasi di partai adalah mundurnya Pak Erlangga. Artinya kan konsekuensi dari ucapan Pak Erlangga itu sendiri. Nah, di sini saya melihat bahwa di dalam internal kolkar, itu ada dinamika politik yang cukup keras. Dan kemudian kalau kita melihat, saya ingat bahwa setidaknya 3 bulan yang lalu, itu bahwa dalam tanda petik, dinasti politik dari Pak Jokowi, bisa Pak Jokowi atau Mas Gibran atau yang lainnya, ini kemudian membutuhkan basis politik dari partai untuk menjaga eksistensi kekuasaan dalam orbit kekuasaan pasca 2024 ini. Nah, saya pikir hal tersebut juga menjelaskan. Kalau kita lihat bahwa Bang Bahlil itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari inner circle dari kekuatan politik Pak Jokowi. Bisa jadi bahwa nama Bang Bahlil ini menjadi kemudian menguat terkait dengan logika dan dinamika politik seperti itu. Atau kemudian tidak mustahil terjadi bahwa ke depan, bahkan Pak Jokowi atau Mas Gibran sendiri yang menjadi bagian dari kandidat utama dalam partai Golkar setelah proses ini berlangsung. Jadi menurut Anda kontestasi yang terjadi di internal Golkar, ini siapa dengan siapa itu salah satunya adalah Bahlil Adalia di situ? Iya, Bang Bahlil Adalia. Dengan siapa? Maaf, Mas. Dengan siapa menurut Anda? Saya pikir juga akan ada banyak seperti yang tadi sudah diutarakan. Ada misalnya Pak Bambang Sesatio. Ada kemudian banyak Agus Gumiwang dan lain sebagainya. Tapi yang saya lihat dalam kontestasi politik di dalam internal Golkar ini, variable terkait dengan poros kekuatan dari kekuasaan yang saat ini eksis, yaitu Pak Jokowi menjadi tidak bisa diabaikan dalam dinamika Golkar selama beberapa bulan belakangan, bahkan nanti ke depan. Sampai di sini dulu, Mas Erlangga saya ke Mas Andi nih. Mau konfirmasi nih, kalau kata Mas Erlangga ini ada kontestasi di sana, ada perbutan kepentingan dalam tanda kutip. Betul demikian? Ya kalau ada kontestasi kompetisi di internal partai politik, itu sesuatu yang lumrah di Golkar itu. Nah, itu nggak bisa kita tutupin dan kita harus sampaikan bahwa memang kontestasi itu ada. Nah, tapi yang paling penting adalah di Golkar itu bagaimana kompetisi atau kontestasi itu dinamikanya dilakukan dengan cara dewasa. Dengan melibatkan semua orang sehingga terjadi kompromi politik di situ. Jadi kalau kita lihat bagaimana, coba kita saksikan bagaimana narasi Pak Erlangga yang dia sampaikan, kita lihat non-verbalnya ya, kita bisa lihat apakah tergambar suasana yang teduh, tenang, atau penuh dengan tekanan misalnya, itu kita bisa macam-macam. Tapi saya sendiri melihatnya adalah di situ tergambar keikhlasan, jiwa besar, dan kemudian inilah langkah yang terbaik demi soliditas partai Golkar sehingga bisa fokus penuh partai untuk mengawal pemerintahan baik yang hari ini dan menuju yang akan datang dalam hal ini Pak Prabowo dan Pak Gibran. Dan proses munas itu diselesaikan dengan segera dengan cepat sehingga terpilih ketua umum yang baru. Dan ketika pemerintah baru dilantik, maka Golkar sudah punya ketua umum yang siap langsung bekerja. Itu apa kader-kadernya yang memang berkontribusi di pemerintahan Pak Prabowo-Girban yang akan datang. Jadi karena itu pilihan Pak Erlangga untuk mundur itu sudah tepat. Dan itu patut diapresiasi. Oke, kalau dari internal sendiri ini kan kalau tadi kita dengarkan bahwa yang disampaikan oleh Erlangga Hartato adalah menjaga keutuhan. Kemudian disambung, tadi disampaikan oleh Mas Erlangga ini ada kontestasi di sana. Nama-nama yang menguat di internal Golkar sendiri siapa? Apakah salah satunya adalah Bahlil Hadali atau siapa lagi selain itu? Selain Pak Bahlil, Pak Bambang Susatio, Agus Gumiwang, nama-nama yang beredar ya. Memang walaupun kecederungannya misalnya yang menguat itu adalah nama Pak Bahlil. Kenapa akhirnya yang menguat itu Pak Bahlil? Ini kan soal begini ya, di Golkar itu, itu problem komunikasi antara elit dengan kehendak di bawah itu kan penting. Ya, jadi ada variable internal, ada variable eksternal misalnya secara internal. Kalau dia tidak punya komunikasi yang baik dengan katakanlah stakeholder dalam hari ini, Dewan-dewan pimpinan daerah, mungkin akan sulit itu bisa dilakukan. Nah karena itu, kalau saya dengar ya langsung, saya dengar dari teman-teman baik beberapa elit-elit DPP, termasuk teman-teman di daerah, memang arahnya ke sana kecederungan itu. Walaupun ini kan belum kita tahu bagaimana dinamika munas yang akan berlangsung besok. Kita harus rasa rencananya itu kalau dengar dari teman-teman DPP, akan melakukan rapat pleno dan di rapat pleno itu nanti akan ditetapkan siapa yang menjadi PLT Ketua Umum, lalu rapimnas, menetapkan jadwal munas, dan nanti dinamikanya akan lebih terlihat di situ. Nah yang saya gambarkan itu adalah dinamika yang terjadi hari ini gitu. Tadi Anda menyebutkan dekat dengan elit-elit yang dimaksud ini adalah Joko Widodo? Elit-elit-elit di internal partai Golkar dengan para pimpinan-pimpinan di daerah. Elit yang saya maksud adalah, tadi kan pertanyaan Anda tadi Bung Yashir mengatakan kenapa Bahlil, ya kemampuan Bahlil berkomunikasi dengan elit-elit DPP partai Golkar, dan juga dengan dewan-dewan pimpinan daerah. Nah ada variable tentu di eksternal, ada elit-elit negara. Saya pikir itu nggak bisa dihindari. Di Golkar nggak usah saya sampaikan lagi, publik sudah tahu semua kan bagaimana. Dan saya kira hampir semua partai tidak akan bisa menghindari variable di luar dirinya, sama dengan Indonesia. Termaksudnya hubungan ataupun pengaruh dengan Presiden Joko Widodo begitu ya? Ya sudah pasti, sudah pasti. Tidak mungkin apa yang terjadi di Golkar itu tidak berkomunikasi dengan pimpinan nasional itu tidak mungkin itu. Pasti ada komunikasi untuk apa namanya dinamika ini berjalan dengan baik. Tidak mungkin tidak ada komunikasi, pasti ada komunikasi. Tapi jangan dipahami komunikasi itu komunikasi yang negatif gitu ya. Oke, ini komunikasinya akan seperti apa nih untuk menentukan siapa calon pengganti dari Erlanggar Tarto? Apakah betul ini mereka yang berdekatan dengan elit eksternal maupun internal? Saya juga akan minta tanggapan dari Mas Erlanggar Tarto. Minta tanggapan dari Mas Erlanggar pribadi, tapi usia jeda ya. Kita tetaplah bersama kami di Kompas Malam. Kita masih membahas siapa pengganti ketum pasca Erlanggar Tarto mundur dari ketum Golkar. Kita masih membahas pasca Erlanggar Tarto mundur dari ketum Golkar. Lalu siapa pengganti ketum Golkar selanjutnya? Saya masih bergabung bersama kami di Kompas Malam, Saudara politisi Partai Golkar, Mas Andi Sinulingga dan juga pengamat politik dari UNER, Mas Erlanggar Tarto. Saya ke Mas Erlanggar pribadi maksud saya ini sama-sama Erlanggar begitu. Jadi agak sedikit bingung saya. Mas Erlanggar pribadi ini menurut Anda ini seberapa besar kans dari mereka yang nantinya akan mengganti sosok dari ketum Golkar? Apalagi tadi yang kita bahas salah satunya adalah Dahlila Hadalia begitu. Iya kalau saya melihat Bang Bahlil itu memiliki kans yang cukup kuat sebagai kandidat ketua umum Golkar di sini. Karena memang seperti tadi sudah diutarakan oleh Bang Andi bahwa hubungan-hubungan yang dekat dengan stakeholder dan tentunya juga dengan elit politik. Dan khususnya bahwa Bang Bahlil sendiri memiliki sosial and political capital dekat dengan Presiden Jokowi. Yang hal tersebut memberikan peluang besar pada Bang Bahlil untuk menjadi ketua umum. Nah di sini juga kita lihat kalau dalam konteks seperti kita tahu ya dalam perspektif politik, Golkar itu pertama memiliki kemampuan untuk melakukan konflik resolution yang cukup matang. Artinya benar bahwa tadi saya utarakan bahwa ada kompetisi, ada kontestasi, bahkan konflik. Tapi salah satu pilihan resolusi konflik itu adalah dengan mundurnya Pak Erlanggar. Ini resolusi konflik, konflik yang dimaksud ini Pak Erlanggar dengan siapa? Apakah dengan salah satu calon ketua umum Partai Golkar yang akan menggantikannya? Yang pasti dalam internal pasti ada kontestasi dan ada konflik. Dan mekanisme konfliknya kemudian setelah dipilih dengan kematangan Pak Erlanggar untuk mundur. Itu pertama mas. Kedua kita tahu bahwa kedekatan dengan elit politik atau dengan kekuasaan itu menjadi parameter salah satu standar kriteria dari kandidat ketua umum Golkar karena tidak bisa dibisahkan bahwa track politik dari Golkar itu kemudian memang bagaimana tetap dalam poros dan orbit kekuasaan. Mungkin hampir semua partai politik seperti itu, tapi Golkar memiliki pengalaman yang cukup panjang tentang bagaimana kemudian menjadi bagian dari proses kekuasaan yang bekerja. Nah disitulah kemudian dalam pilihan-pilihan politik siapa yang akan menjadi ketua umum, maka kriteria kedekatan dengan poros kekuasaan menjadi suatu hal yang sangat penting sebagai standar kriteria dari ketua umum Golkar. Oke, jadi menurut Anda mundurnya Erlanggar ini lebih kepada faktor internal Golkar ya? Saya pilih kalau tadi pilihan kata-kata yang diutarakan oleh mantan ketua Erlanggar Parto itu bahwa untuk menjaga soliditas dan kesenambungan partai Golkar. Menjaga keutuhan begitu, kalau kita lihat kan kalau menjaga keutuhan kan berarti ada yang tidak utuh begitu, ada yang bisa dikatakan ada sesuatu yang terpecah begitu sehingga Erlanggar harus mundur sehingga tidak pecah dan tetap utuh. Saya ke Mas Andi dulu, Mas Andi ini membahasakannya seperti apa atau apa yang terjadi di internal Golkar? Boleh saya sampaikan dengan terang ya, sebentar ya mau jangan dipotong ya. Jadi soal terkait diksi kata keutuhan itu. Nah kata keutuhan itu tidak berdiri tunggal karena ada kaitan juga dengan proses transisi pemerintahan dengan kabinet pemerintahan Pak Prabowo ke depan. Nah kalau kita mau lihat pasti ada kompetisi di Golkar, kalau melihat jadwal itu Desember kita munas. Kalau mau dilihat jadwal dari ketetapan yang ada ya. Nah karena di Desember munas maka sudah pasti calon-calon potensial di Golkar seperti yang sudah-sudah pasti melakukan penggalangan konsolidasi untuk mencari dukungan ya segala macam itu. Nah karena itu dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah disampaikan lagi tergait transisi itu supaya lebih dinamis saya sampaikan tadi itu, maka kalau dilaksanakan yang munasnya lebih cepat sebelum pemerintahan baru dilantik dan kemudian terjadi kompromi politik di antara elit-elit Partai Golkar untuk supaya situasinya lebih konsolidatif, lebih utuh, tidak ada hiruk-pikuk katakanlah bahasanya seperti itu maka ini bisa dilakukan konsolidasi di antara elit dan kemudian dengan pimpinan-pimpinan daerah. Itulah pentingnya rapat pleno, rapat pimpinan nasional tadi itu. Nah, di antara itu semua Pak Erlangga yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Doli ingin fokus dia untuk menjalankan peran dan fungsi sebagai Menko Perekonomian yang memang menjadi catatan penting dalam pemerintahan kita hari ini. Nah, saya ingin sampaikan tidak ada privilege yang lebih besar daripada Pak Erlangga memimpin Partai Golkar dua periode, 2017, 2019, dan 2024. Sepanjang secara reformasi belum pernah ada Ketua Umum yang menjabat dua periode. Nah, baru Pak Erlangga, dan itu tanpa konflik, tanpa ada hiruk-hiruk yang berarti, kita bisa cek semua. Nah, konsolidasi partai bagus, tidak ada perpecahan, bahkan tidak ada hiruk-hiruk di luar terjadi. Itu karena kearifan semua elit-elit ini untuk menjaga dinamika Golkar yang baik dan terbukti bertambah kursinya dari 85 ke 102. Nah, untuk ke depan, untuk kepentingan Partai Golkar, supaya konsolidasi tetap jalan, maka diperlukan kompromi untuk kepentingan kesenapan pemerintahan ke depan untuk mengawal pemerintahan Pak Brobo juga dengan lebih smooth, maka mundurnya Pak Erlangga itu adalah jiwa besar yang harus diapresiasi itu. Jadi, output mundur itu bagian dari meredusir dinamika yang kita tidak tahu ke depannya seperti apa itu. Oke. Nah, dalam konteks itulah menurut saya yang disampaikan Pak Erlangga, pembagian tugas, dia sudah punya bertugas dua priode di Partai Golkar dengan segala prestasi meskipun ada catatan-catatan kekurangannya, tidak ada manusia yang sempurna, dan kemudian beliau ingin fokus di kabinet melaksanakan tugas peran pokok dan fungsinya sebagai menko perekonomian. Nah, ini berbagi tugas. Sehingga konsolidasi Partai Golkar ke depan itu diambil oleh kader-kader terbaik yang ada selain Pak Erlangga. Oke, terakhir saya ke Mas Erlangga pribadi begitu. Melihat ke depannya, ini nanti akan seperti apa dinamikanya? Ya, kalau saya lihat bahwa, kalau melihat track ke depan, bahwa ini adalah suatu proses bagaimana Partai Golkar sendiri menggunakan mekanisme yang ada di internal partai untuk mengelola konflik yang sedang berlangsung. Jadi, kalau tadi kita menyaksikan apa yang ditarakan, saya berpegang pada apa yang ditarakan oleh Pak Erlangga Hartarto, bahwa kemudian untuk menjaga keputusan partai, dan saya berpegang pada apa yang diutarakan oleh Kanda Andi Sino Lingga, bahwa terjadi kontestasi, terjadi kompetisi pada di awalnya, dan kemudian itu adalah hal yang biasa, dan ini menjadi bagaimana mekanisme politik untuk menyelesaikan hal tersebut. Maka di situ, saya menyaksikan bahwa kemunduran Pak Erlangga sebagai bagian dari solusi terjadinya kompetisi internal Partai Golkar. Oleh karena itu, saya lihat ke depan, yang akan muncul itu ketika kemudian Bang Bahlil, yang kemudian menjadi kandidat kuat, maka ini adalah track bagaimana proses transisi, tidak saja di kekuasaan, tapi di internal dari Partai Pol di Golkar. Itu kemudian menjaga, di mana kemudian pada proses selanjutnya, mereka-mereka yang menjadi bagian dari poros kekuasaan Pak Jokowi, yang akan kemudian mengambil kepemimpinan di Partai Golkar. Baik, ini nanti kita nantikan bersama ya, seperti apa nanti ke depannya, apakah betul nanti Bahlil Hadalia ini akan menjadi ketum pengganti Erlangga Hartarto, ini masih ada proses-proses yang nantinya akan dilewati oleh Partai Golkar. Terima kasih Mas Andi Sinulinga, politisi Partai Golkar, dan juga ada pengawat politik dari UNEIR, Mas Erlangga Pribadi telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat semuanya.